Kali ini kita bicara soal perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jantung anda, salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Kita harus disiplin, tetap menerapkan 5M Memakai masker, rajin mencuci tangan Kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan Dan yang paling penting adalah membatasi mobilitas Saya juga putuskan untuk tidak keluar rumah Kalau tidak urgent banget, meeting pun Kalau masih bisa online kita laksanakan secara online Kecuali memang harus benar-benar off air Dan ketika saya harus keluar Itu saya biasanya melakukan rapid antigen Jadi memastikan ketika saya jalan Ketemu teman-teman Dari saya sendiri itu dalam kondisi yang negatif Dari virus COVID-19 Dan ketika pulang juga menerapkan protokol kesehatan Ya ini sebelum masuk rumah Saya sudah lepas baju saya Baju luar, kemudian jaket atau jas Nah kemudian saya langsung ke kamar mandi Dan mandi baru ketemu dengan keluarga Jadi tetap ayo kita bersama untuk Apa namanya putus rantai penyebaran COVID-19 Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Nah beberapa waktu lalu di podcast saya itu ada Kita berkelana ke Nagari Seribu Gadang Nah kemudian kita juga sudah ke PLBN Antikong, perbatasan Indonesia-Malaysia Dan kemudian ke SKO itu perbatasan Papua dan Papua New Guinea Semuanya luar biasa Dan ini menjadi Satu adalah Pusat kelihat ekonomi di perbatasan Kedua adalah destinasi wisata Dan yang terpenting adalah Perbatasan kita adalah gerbang martabat Indonesia Atau wajah terdepan di Indonesia Nah Kali ini kita bicara soal perbatasan Antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Yang memang pada saat setelah Kepimpinan Presiden BJA Bibi Almarhum Timor Leste lepas dan membentuk negara sendiri Nah Antara NTT dan Timor Leste Ini ada tiga perbatasan Yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah perbatasan Atau PLBN terpadu Mota Ain Kemudian PLBN Mota Masin Dan yang terakhir adalah PLBN Wini Nah semua perbatasan langsung dengan Timor Leste Nah perbatasan Seperti di podcast sebelumnya Ini menjadi Apa namanya Sesuatu yang strategis Strategis baik dari sisi ekonomi Dari sisi wisata Juga dari sisi security atau keamanan Nah pada September 2018 lalu Yang seharusnya dapat berkunjung ke Atambua Atambua ini Kemudian kebetulan ada di Belu Kabupaten Atambua ini Apa namanya Berbatas Ada satu PLBN yang namanya Mota Ain Ini perbatasan langsung juga dengan Timor Leste Namun pada saat itu karena Ada pentrok dengan kegiatan lain Akhirnya pupus sudah Karena Memang ya Harus memilih Tapi rasa penasaran Rasa keingin tahuan saya terkait dengan PLBN Mota Ain ini Terobati Ketika saya menerima kiriman Video, foto, dan lain-lain Itu dari tim Dirjen atau Direkturat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Yang kebetulan pada saat itu Harusnya kita Bersama-sama menyelenggarakan Kegiatan sosialisasi bela negara Di Tapal Batas Dan pas di Belu Atambua Yang bertepatan dengan PLBN Mota Ain Nah PLBN Mota Ain Memang mengalami perubahan Sangat signifikan Jadi Bilbanger Dulu itu Hanya berbentuk sebuah rumah Rumah biasa yang di depannya Kita tahu Kalau ada beberapa Perbatasan Indonesia Yang di depannya Rumah yang di depannya Hanya dikasih bendera Indonesia Nah namun Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Pada tahun 2016 Rumah tersebut kemudian Disulap menjadi bangunan megah Dengan mengadopsi Bentuk atap rumah Matabesi Yang ini rumah tradisional Masyarakat Belu Nah gerbang utama PLBN Ini pun sudah menggunakan Sistem elektrik Yang memudahkan Petugas untuk Membuka Maupun menutup Gerbang Nah di yona pendukung PLBN Mota Ain Saat ini juga Sudah dilengkapi dengan Pasar PLBN Plasa Mes Pegawai Kemudian Wisma Indonesia Seperti di Antikong Juga di Skow Nah kemudian juga Terminal Nah kemudian Sarana-sarana Peribadatan Dan juga Sarana lainnya Bangunan PLBN Mota Ain Terdiri dari Dua zona Yaitu Yona Inti Dan zona Pendukung Yona Inti Ini digunakan Untuk tata Kelola Pelayanan Lintas Batas Berupa Kepabean Kemudian Keimigrasian Kekarantinaan Juga Pengamanan Secara terpadu Nah kemudian Pada yona Inti juga Itu Dilekatkan Bangunan utama Sebagai Cekpoint Carwash Gedung kargo Jembatan timbang Kargo scanner Dan bangunan Lainnya Sebagai sarana Pemeriksaan utama Pelayanan Lintas Batas Negara Sementara Untuk yona Pendukung Awalnya Ini memang Terdiri Hanya atas Apa namanya Parkir Dan kemudian Monumen Lintas Batas Yaitu Monumen Garuda Pancasila Namun Akhirnya Itu juga Berkembang Bercara 8 jam Kalau kita Melakukan Perjalanan Dari Ibu Kota NTT Yang ada Di Kupang Nah kemudian Setelah 8 jam Kita akan Mencapai Kabupaten Belu Yang berbatasan Langsung Dengan Timor Leste Tepatnya Di Desa Silawan Dan kita Sudah Sampai Di Pos Lintas Batas Negara Mota Ain Pada hari Biasa PLBN Ini Menjadi Jalur Penyebrangan Pos Tersebut Juga Menjadi Apa namanya Lokasi Favorit Wisatawan Untuk Berfoto Atau Bersuah Foto Namun Karena pandemi Sejak pandemi COVID-19 Pemerintah Timor Leste Menutup gerbang Negaranya Sehingga Aktivitas Penyebrangan 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 Pun Tak hanya Di Perbatasan Saja Tentunya Jika Bilbangers Atau Travelers Atau Millenial Sudah Puas Menikmati Kemegahan PLBN Mota Ain Sebagai Gerbang Martabatnya Indonesia Jangan Lupa Juga Menyambangi Beberapa Destinasi Wisata Yang Ada Di Belu Khususnya Belu Atambuan Nah Karena Kita Sedang Pandemi Tentu Ada Apa Namanya Berbagai Kebijakan Berkait dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Dari Pemerintah NTT Dan Itu Mau Nggak Mau Kita Harus Terima Karena Bersama Kita Kurangi Penyebaran COVID-19 Nah Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kita Bisa Menikmati Ragam Destinasi Wisata Yang Ciami Di Wilayah Belu Atambua Atau di PLBN Mota Air Nah Ketika Bicara Soal Belu Atambua Ada Pantai Berluli Yang Menyukuhkan Hamparan Pasir Putih Yang Bersih Dan Halus Menghiasi Bibir Pantai Kemudian Ada Apa Namanya Pantai Pasir Putih Juga Atta Atta Pupu Kemudian Di Silawan Itu Khususnya Di Kecamatan Tasifeto Itu Ada Pantai Mota Ain Yang Menyukuhkan Panorama Alam Mewah Dan Tentu Ini Bikin Kita Betah Nah Juga Juga Disana Masih Banyak Lagi Tujuan Wisata Yang Khususnya Di Atambua Misalnya Ada Teluk Gurita Air Tejun Apa Namanya Mohalek Wisata Sejarah Benteng Ranuhitu Lembah Fulan Fehan Bukit Kakeu Mantenu Kemudian Ada Kampung Adat Kewar Wisata Bukit Tua Mese Dan Juga Yang Menarik Adalah Taman Kota Atambua Itu Sendiri Nah Bilbangers Pasti Penasaran Jadi Saatnya Yuk Kita Kenali Kita Cari Kita Gali Potensi Wisata Di Tapal Batas Kita Ingat Tapal Batas Kita Adalah Gerbang Martabat Indonesia Jadi Kalau Bukan Kita Yang Mengenali Kemudian Kita Mencintai Dan Menyebarkan Mempromosikan Siapa Lagi Dan Ini Adalah Aktualisasi Nyata Dari Hak Dan Kewajiban Kita Yang Diamanatkan Dalam Undang Undang Dasar 1945 Yaitu Bela Negara Karena Bela Negara Bukan Semata Wajib Militer Bahkan Memang Bukan Wajib Militer Juga Bukan Harus Memanggil Senjata Bukan Harus Perang Secara Fisik Tapi Terkait Dengan sikap Dan perilaku Baik kita Sehari-hari Mulai dari kita Bangun tidur Sampai kita Tidur lagi Dan yang terpenting Bisa kita Lakukan Melalui Ragam Profesi Kita Kalau kita Musisi Yuk kita Ciptakan Musik-musik Yang Mampu Menginspirasi Membangkitkan Spirit Nasionalisme Spirit Kecintaan Pada Tanah Air Nah Kalau Kita Youtuber Yuk Kita Buat Konten-konten Yang Ada Indonesia Bukan Soal Kekayaan Saja Bukan Soal Mobil Mewah Bukan Soal Saldo ATM Bukan Anak-anak Kita Yang Kita Exploit Untuk Apa Namanya Mendapatkan Viewer Dan Bukan Itu Tapi Bagaimana Kita Saling Berbagi Bagaimana Kita Mem Apa Namanya Membanjiri Sosial Media Kita Dengan Hal-hal Baik Tentang Indonesia Jadi Ayo Mulai Hari Ini Esok Dan Selamanya Kita Bela Negara Dengan Bicara Baik Tentang Indonesia Dengan Menebar Kebaikan Kepada Sesama Dengan Berlaku Baik Buat Diri Kita Sendiri Keluarga Dan Orang Lain Dan Yang Paling Penting Bela Negara Adalah Kita Sehat Selalu Untuk Anda Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Tengkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara